Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Zaini Abuy Alhamdulillah barusan saya sudah dari dalam Masjidil Haram Dan nyempatin untuk ya mencium Hajar Aswad Dan sekarang saya tidak sendirian Bersama Kang Alman Mulyana Halo guys, saya tadi gak nyium Cuman megang-megang aja Karena posisinya deketan dia daripada saya Jadi posisinya enakan kamu strategis Jadi kalau saya nyium Pokoknya kejenggut lagi Saya megang aja Alhamdulillah Ini air zamzam mana? Ini Zipan Dan sekarang kami lagi ini ya Menuju ke tempat air zamzam Untuk ke ini Bawa oleh-oleh ke Jeddah Dan Alhamdulillah Dan barusan juga ini botolnya sampai ini ya Kegencet ini Waktu rebutanmu nyium Hajar Aswad Tapi Alhamdulillah Dikasih rezeki sama Allah Untuk nyium Hajar Aswad hari ini Dan sekarang saya Mengambil air zam-zam dulu Bismillah Tidak tahu ini Ini yang gak boleh nih Ini untuk udu ya Gak boleh pilih tangan Mudah-mudahan ini bisa Sekarang Saya Menaruh tangan Ini saya pegangin Dipanggil sama polisi Sepertinya Tapi Kalau disini Usus minum ya Ada tempat Disana Dekat Maka'al Muka Roma Atau Tempat peninggalan Waktu Rasulullah Dilahirkan Disana Bebas kita ngambil Mudu-mudu Dan bahkan Ada jemaah haji Atau jemaah umroh Yang ini ya Yang mandi disana Dan saya Alhamdulillah sudah pernah Nah ini Mudu disana Air zam-zam itu rasanya Gini ya Lama banget Ini Ya Bedaannya sama air Biasanya apa Banyak sih bedanya Rasanya Seperti ada Bukan garam sih Karena Air zam-zam ini Air zam-zam paling murni Dan mengenyangkan Dia kalau minumnya Selater Alhamdulillah Jadi sekarang Saya tidak Ngambil terlalu banyak Tapi hari ini lain loh Kenapa Coba kamu minum Bui Sebentar Bentar Saya ini dulu Jadi minum air zam-zam itu Tidak diwajibkan Untuk Duduk Duduk Jadi berdiri juga ada Karena ada hadisnya Ada hadisnya Tapi kalau saya Sudah terbiasa ya Jadi Kalau anak pun Ini sekarang Lagi Apa namanya Ini sekarang Karena Lagi kosong Kalau lagi penuh Kan kita ngalangin orang Bener gak baik? Tadi kamu dibuka Jadi tutup Kutihnya cuma satu Padahal sudah saya pasang semua Yang tutup Sama yang merah Jangan lupa ya Untuk setiap Meminum air zam-zam Air zam-zam Kita disunahkan Untuk berdoa Niat kita Doa kita Insyaallah Istijabah Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah minum air Zam-zam lagi Dan sekarang kita Mau ke Jabal Sur Hiking Hiking di Saudi Arabia Tepatnya di Maka'al Mukarramah Asli Sakit pinggang Sakit Masya Allah Jadi cuaca hari ini Emang ini ya Kang ya Iya Spesial hari ini Cuacanya Eh kemana sih Bisa kita lewat sana Iya ke sana Kita nanti Ini ke jalur Sofa ya Kemaruah Maksud saya Jadi tadi Kami itu Masuknya lewat jalur sini Dan keluarnya juga Masih di Pintu yang pertama masuk Harusnya jangan bawa ini Jangan bawa HP Biar gak takut hilang Tadi takut ke gincang Pasti ke gencet Itu ya Jadi tadi Waktu kami Mau mencium Hajar Aswad Masya Allah Walaupun Tidak terlalu rame Tapi Karena orang Rata-rata Jemaah Haji tadi Yang mau mencium Hajar Aswad Itu besar-besar Jadi badan saya Saya paling kecil Jadi badan saya Keangkat tadi Kalau saya Ngembangin Saya malah Keangkat Jadi lebih gampang Alhamdulillah Untuk nyium Hajar Aswad Itu Jangan pakai tenaga Jadi ikutin aja Arus Dorongan Tapi jangan yang itu Kadang kita ikut Arus dorongan itu Ada yang keluar Ada yang masuk Tapi posisinya Harus strategis Kita harus mepet Ke pinggir Kaabah Terus Tembok Kaabah Jadi kami tadi Tidak masuk dari Luar ya Tapi dari Samping Kaabah Dari tempat tadi Waktu dibersihin Kaabahnya Dari sana Alhamdulillah Dimuhundahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami pun bisa Ini ya Memegang Hajar Aswad Dan juga Menciumnya Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudahan Semuanya Yang nonton video saya Yang subscribe Ataupun yang belum subscribe Saya doain Mudah-mudahan Kalian semua bisa Melaksanakan Menunaikan Ibadah Umroh Dan Haji Dan juga Bisa solat sunnah Di depan Kaabah Bisa mencium Hajar Aswad Amin Ya Rabbul Alamin Amin Amin Dan Sepertinya Matahari Sudah mulai Panas ini Panas Kita kuatnya Amin Insya Allah Jadi kami Selanjutnya Mau menuju Ke Jebal Sur Ini ya Mau menuju Ke puncaknya Tas apa Tas gendong Tas gendong Kita bisa lewat sana Bang Biar ini Biar lebih cepat Ini Air Ini Air zam zam Bagus juga Buat ini nanti Gak apa-apa Sama-sama diminum Gak apa Saya yang bawa ini Bawa satu Jadi saya mau Bawa air zam zam Jam juga Satu-satu Ini Gak sampai Satu liter sih Karena tadi Terbatas Karena bentuk Ke itunya Krannya Jadi gak bisa Sebenarnya Gak boleh Kalau disitu Yang Diperbolehkan Untuk ngambil air Zam zam itu Sebelah sana Bisa Wuduk Dan Ya Kalau ada petugas Tapi Gak Ini sih Gak ada Barusan Dan sekarang Kami Meluat Lewat Pintu Ini ya Ada Oh Masya Allah Ini pekerjanya Ini Masya Allah Yang kerja Di Masjidil Haram Dan Barusan Kami juga Ketemu Sama orang Dari Jawa Tengah Dari Rembang Beliau Kerja Di bagian Ini Untuk Membersihkan Kaabah Di tempat Sempat ngobrol Taisin Bentar Semua beliau Kita duduk ya Dan Suara Kipasnya Agak Lumayan Keras Ini persiapan Kami Menuju Ke Jebal Tur Mudah-mudahan Dilancarkan Ya Kami Dan Insya Allah Bisa Menuju Ke puncaknya Aduh Mana Ini Kita Sekarang Oh Kita Kesana Kita Secek Terus Sebelah Sana Ditutup Untuk Melanjutkan Proyek Perluasan Masjidil Haram Bagian Untuk Mas A A Atau Tempat Saya Dan Sebelah Kanan Itu Peninggalan Tempat Kelahiran Rasulullah Dulu Itu Jebatan Oh Jebatan Oh Ya Ini Salah Saya Jadi Syukron Dikasih Tahu Karena Menurut saya Ini Sangat Luas Sekarang Disini Bola Enak Lurus Ini Kenapa Garis Garis Ini Untuk Sholat Sholat Bener Masjid Semenjak Kegencet Tadi Bodan Lemes Karena Tadi Itu Tenaga Juga Pasti Walaupun Saya Cuma Asal Ikut Arus Tapi Tetap Aja Pakai Tenaga Karena Nahan Untuk Tidak Malah Keluar Jalur Dan Alhamdulillah Tidak Sampai 5 Menit Untuk Video Kali Ini Dari Kami Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Makin Bergembang Amin Sekarang Karena Saya Mau Menuju Ke Jabal Sur Saya Tutup Video Kali Ini Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima